Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk ke dalaman 99 lagi ya. Nah ini bagian D, berdasarkan jawaban kamu pada bagian C, jadi berdasarkan ini ya, dan berdasarkan jawaban kamu di sini, maka buatlah sebuah laporan tentang perjalanan dermawisata SMP Merdeka. Sampaikan laporan kamu itu di depan kelas, ikuti model atau contoh, nah ini dia contohnya ya, nah ini sudah saya buatkan, sebagai contoh ini ya, ini jawabannya tergantung dari jawaban kamu yang di bagian C ini, tapi cara modelnya atau caranya hampir mirip bisa kalian pergunakan. Nah contohnya di sini, contoh yang pertama kan pertanyaannya kemana, di mana kamu berkumpul dengan teman-teman kamu sebelum perjalanan dermawisatanya? Nah jawabannya adalah kami berkumpul pada pintu gerbang Taman Nasional Lestari, itu nomor 1 di peta. Nah jawabannya ini, contohnya ini, ini modalnya ini ya, siswa SMP Merdeka berkumpul di pintu gerbang Taman Nasional Lestari, ini bukan ad di sini ya, ini salah of ini, siswa SMP Merdeka berkumpul pada pintu gerbang Taman Nasional Lestari, ya, nah jadi untuk nomor 2, kemarin ini sudah dicoba jawab oleh sebagai modalnya, nomor 2 seperti ini, apa yang kamu lihat pada area pengabdian? Nah ini kan tergantung jawaban kamu ya, nah yang saya lihat itu adalah beberapa pohon, nah untuk jawaban yang bagian worksheet 2.11 ini, nah ubah saja I ini menjadi Z, di sini kan diawali dengan Z, diawali dengan Z, mereka, jadi I ini ubah menjadi Z, melihat beberapa pepohonan, nah begitu juga kemarin nomor 3 ini, di video sebelumnya jawabannya adalah, pertanyaan untuk nomor 3 ini, di mana kamu melihat pepohonan bunga? Saya melihat bunga itu di area bunga, nah maka I ini dirubah menjadi Z, mereka melihat bunga di area bunga, kemudian untuk nomor 3, pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan pada area buah-buahan? saya memakan beberapa buah-buahan di sana, maka untuk jawaban yang di worksheet ini, worksheet 2.11 ini, mereka memakan beberapa buah-buahan di daerah buah-buahan, nah seperti itu, jadi tergantung bagaimana jawaban kamu pada bagian C ini, berubah saja I menjadi mereka, saya menjadi mereka, nah seperti itu. Nah kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu halaman 100 lagi ya, sesi ke-8, ini pengayaan, menunjukkan dan menyampaikan, jadi kamu belajar bagaimana menunjukkan dan menyampaikan laporan kamu terhadap sesuatu, apa itu? Nah bawa sebuah foto atau gambar, atau foto lah ya, foto apa? Foto kamu pada dharma wisata, atau aktivitas sekolah, atau hari libur, jadi kamu bawa foto yang mungkin waktu kamu libur, kamu berjalan-jalan dengan keluarga, atau aktivitas sekolah, kemudian apa? presentasikan di depan kelas, tentang perjalanan dharma wisata itu, atau aktivitas sekolah itu, atau hari libur, perjalanan libur kamu itu, di depan kelas ya, nah kemudian biarkan, atau beri kesempatan, teman-teman kamu itu, menanyakan sesuatu, jadi ada tanya jawab nanti, jadi kamu presentasikan di depan kelas, nah ini gambarnya, kemudian barulah ada tanya jawab di sana, nah barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya, sampai jumpa.